Seperti apa sih sejarah dari gedung Museum Kebangkitan Nasional ini? Penasarankan sama koleksi-koleksi yang ada di museum bertemakan dunia pendidikan kedokteran ini? Atau mau tahu tentang aktivitas apa aja yang ada di museum ini? Selengkapnya hanya di Jelajah Museum. Halo smart viewers, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di program kesayangan kita semua, dimana lagi kalau bukan di Jelajah Museum. Nah, gak bosen-bosen nih, tim Jelajah Museum ajak kalian jalan-jalan berkeliling setiap museum yang ada di Indonesia, dan yang pastinya bukan hanya ajak jalan-jalan aja nih, tapi tim Jelajah Museum juga kasih informasi-informasi menarik mengenai museum-museum yang kita datangi. Nah, kali ini tim Jelajah Museum mengajak kalian ke museum yang bertemakan pendidikan kedokteran. Ada yang bisa tebak museum apa? Nah, kali ini tim Jelajah Museum mau ajak kalian untuk berkeliling museum kebangkitan nasional. Penasaran kan? Yuk ikutin terus. Museum kebangkitan nasional adalah salah satu museum yang ada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kedayaan. Kami concern di bidang pergerakan, sejarah pergerakan awal kemerdekaan Indonesia, dimana dahulu dimulai dari kesadaran pemuda-pemuda akan keberadaan dan kesamaan nasib sebagai sebuah bangsa. Jadi, embryo bangsa Indonesia itu pemikirannya ada di museum ini. Museum kebangkitan nasional ini beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 26, RT4, RW5, daerah Senen, Jakarta Pusat. Museum ini dibangun guna menjadi monumen bersejarah, dimana menjadi tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional, serta menjadi saksi sejarah ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Tapi, sebelum tim Jelajah Museum ajak kalian untuk berkeliling lebih jauh, kita harus tahu dulu dong sejarah dari gedung Museum Kebangkitan Nasional ini yang sudah ada sejak tahun 1899. Simak terus ya, smart viewers! Sejarah Museum Kebangkitan Nasional sendiri awalnya adalah sebagai sebuah sekolah kedokteran bumi putera yang pertama di tahun 1902. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mengalami beberapa perubahan fungsi, juga sebagai tempat pada awal pergerakan itu sebagai tempat untuk akan tentara penyajahan baik dari Belanda maupun dari Jepang. Kemudian, di tahun 1974 itu dibawah pengelolaan Pemda DKI, lalu di tahun 1984 diserah terimakan dari Pemda ke Kementerian Pendidikan dan Keberayaan. Museum Kebangkitan Nasional menempati sebuah komplek bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1899 di atas tanah seluas 15.742 meter persegi. Pada awalnya, bangunan tersebut diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama School Top Oplading Van Inlandse C. Artsen yang merupakan milik Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putera. Konstruksi gedung Stovia terlihat sangat kokoh karena bangunannya terdiri atas susunan tembok yang tebal. Stovia sendiri merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Welte Freden yang sekarang merupakan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam Rumah Sakit Militer karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di Rumah Sakit tersebut. Jadi perubahan yang terakhir ada dilakukan saat ini. Kami melakukan revitalisasi terhadap museumnya sendiri khususnya di bagian atap-atap dan bagian dinding. Dimana pada bagian itu sudah banyak sekali kayu atau material bangunan yang rapuh. Ditambah lagi rencananya tahun depan kami akan melakukan revitalisasi untuk tata pamer yang kami rasa sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan zaman. Tetapi kalau kita tarik urut ke belakang, revitalisasi yang paling besar itu terjadi di tahun 1974. Dimana disana dilakukan revitalisasi museum besar-besaran. Pada masa itu, segala aktivitas pendidikan dan asrama Sekolah Dokter Jawa yang berlangsung setiap hari dinilai mengganggu kenyamanan rumah sakit. Karena itu, Dewan Pengajar memutuskan untuk memindahkannya dari lingkungan rumah sakit militer Welte Freden. Tahun 1899, Direktur Sekolah Dokter Jawa Dr. Hermanus Frederick Rohl mulai melaksanakan pembangunan gedung baru di samping rumah sakit militer. Kegiatan pembangunan gedung sempat terhenti karena kendala biaya. Pada zaman itu, Dr. Hermanus Frederick Rohl selaku Direktur Sekolah Dokter Jawa berjuang keras mengumpulkan dana untuk membiaya pembangunan gedung tersebut. Akhirnya, berkat bantuan pengusaha perkebunan dari Deli, pembangunan gedung dan asrama pelajar kedokteran dapat diselesaikan pada bulan September 1901. Misi Museum Kebangkitan Nasional adalah menjadikan Museum Kebangkitan Nasional sebagai salah satu museum terkemuka di Indonesia. Nah, dengan misi-misi antara lain, melakukan kajian-kajian terkait dengan sejarah pergerakan ke bangsa Indonesia, kemudian juga melakukan kerjasama terkait dengan pengelolaan museum sendiri, lalu juga melakukan kerjasama juga dengan stakeholder-stakeholder yang ada di dalam museum dan di luar museum kebangkitan nasional sendiri. Kemudian, pada 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran sekaligus sebagai asrama. Gedung ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menempatinya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan karena lingkungan sekitar gedung sangat asri. Halaman gedung dipenuhi hamparan rumput dan diselingi dengan taman-taman yang indah. Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia, Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School Thought Oplading van Inlandse Artsen atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia disesuaikan dengan School for Officieren van Gezondet di Utrecht, sehingga lulusan Stovia diharapkan setara dengan lulusan pendidikan sekolah yang ada di Eropa. Luas tanah Museum Kebangkitan Nasional sendiri di sertifikat yang ada di kami itu di 14.625 meter persegi. Sementara bangunannya memang kami masih belum mendefinisikan besarannya karena luas bangunan yang saat ini ada itu secara pasti belum diukur secara pastinya. Para pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya akan mendapatkan gelar Inlandse Arts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak Bumi Putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi karena persyaratan yang diberlakukan untuk masuk menjadi pelajar Stovia sangat ketat dan selektif. Yuhu, smart viewers masih fokuskan sama topik bahasan sejarah gedung Museum Kebangkitan Nasional ini Nah, tim Jajah Museum juga udah gak sabar banget nih mau ajak kalian semua untuk berkeliling museum ini. Eits, tapi sabar dulu ya, smart viewers. Kalian boleh kok ambil cemilan yang bisa nemenin kalian untuk berkeliling museum Kebangkitan Nasional ini. We will take a little break and stay tuned on Jajah Museum. Hai hai, halo lagi smart viewers. Terima kasih tuh selalu setia di program kesayangan kita semua di mana lagi kalau bukan di Jajah Museum. Setelah tadi tim Jajah Museum sudah memberikan sedikit flashback mengenai sejarah gedung Museum Kebangkitan Nasional, maka kali ini tim Jajah Museum mengajak kalian untuk berkeliling melihat-lihat koleksi yang ada di museum ini nih. Are you guys ready? Gedung Museum Kebangkitan Nasional ini hanya ada satu lantai. Dan yang paling unik, gedung museum ini berbentuk melingkar. Jadi smart viewers hanya berjalan saja mengikuti alur dari gedung museum ini aja nih smart viewers. Cihui! Jadi kalau tadi pengunjung masuk ke museum ini, itu akan ada dua arah ya, ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kiri itu terkait dengan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan sejarah pergerakan sampai di ujung sebelah sana. Kemudian kalau ke kanan itu terkait dengan koleksi-koleksi yang berisi tentang sejarah kedokterannya. Jadi di sebelah ujung dari museum ini, di sebelah ujung kanan dari museum ini juga nanti akan menemukan semacam bangsal. Yang dulu menurut, kami coba untuk merekontrolsikan kira-kira keberadaan pelajar-pelajar bumi putra pada saat belajar itu seperti itu. Kondisinya. Lalu di dalam kompleks ini juga kami punya perkantoran yang biasa dipakai oleh pegawai-pegawai Museum Kebangkitan Nasional untuk bekerja. Di belakang itu ada uangan yang biasanya kami pakai untuk kantor. Jadi kantor kami adalah menempatkan posisi di belakang dari Museum Kebangkitan Nasional. Secara umum, Museum Kebangkitan Nasional ini memamerkan berbagai benda-benda sejarah yang berhubungan dengan sejarah kebangkitan nasional. Mulai dari dokumen bersejarah, peralatan kedokteran, pakaian, senjata, patung, foto, lukisan, hingga diorama disajikan di dalam museum ini. Pameran benda-benda koleksi ini tertata rapih di dalam tujuh ruang pamer koleksi. Ayo smart viewers, kita mulai trip kita di Museum Kebangkitan Nasional. Yang pertama adalah Ruang Nusantara. Nah seperti yang kita tahu nih smart viewers, Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah paling vulkanik di dunia. Itu dikarenakan posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi yang berupa lava cair bersuhu tinggi. Kondisi ini menjadikan wilayah Indonesia dikaruniai berkah kesuburan tanah. Dengan kondisi yang seperti ini, memungkinkan beragam tanaman bisa dijual dengan nilai jual yang tinggi. Di Ruang Nusantara ini, kalian juga bisa melihat Lambang Hindia Belanda. Terdapat tulisan J. Mate Andrai yang berarti saya akan terus berkuasa pada Lambang Hindia Belanda tersebut. Kemudian Ruang Masa Kolonialisme yang menceritakan perjalanan bangsa Belanda di Indonesia yang dibagi dalam dua masa, yaitu Masa Ferenik D. Ous Indis C. Kompakni yang biasa disebut dengan VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Lanjut lagi ke ruangan setelahnya, yaitu Ruang Perlawanan Lokal di Nusantara. Di ruangan ini, kalian bisa melihat beberapa senjata yang digunakan pada saat masa penjajahan bangsa Belanda. Lalu kita beranjak ke Ruang Politik Etis lahirnya elit baru. Pada tahun 1899, Konrad Theodor van Deventer menulis artikel berjudul Anne Eri Schultz atau Hutang Kehormatan yang berisikan himbauan agar pemerintah kerajaan Belanda mengembalikan keuntungan bersih yang diterimanya kepada rakyat jejahan. Pelaksanaan politik etis menyimpang jauh dari tujuan awal untuk mesejahterakan rakyat, yang di mana kebijakan tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau ruangan selanjutnya ini merupakan ruangan yang berisikan informasi tentang sistem pendidikan masyarakat Indonesia sejak masa Hindu-Buddha yang dikenang melalui peninggalan Relief Candi dan berita Tiongkok. Masyarakat mulai mengenal sistem pendidikan pesantren yang dilakukan dengan cara klasikal. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran pada masa penjajahan karena pendidikan tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan peserta didik. Oke deh, kita siap masuk ke ruang selanjutnya Smart Viewers. Eh eh, tapi kalian masih pada semangat kan? Tim Jajimusium aja masih semangat, masa kalian enggak sih? Eh, sejauh ini kami mencatat koleksi yang ada di sini 2.175 koleksi. Koleksi kami berasal dari yang pertama adalah Hibah. Kemudian yang kedua adalah beberapa pengadaan-pengadaan sendiri yang kami adakan. Kemudian ada beberapa juga yang dihadiahkan dari organisasi atau dari keluarga pendidik Budi Utomo itu sendiri. Tidak semuanya asli, jadi ada beberapa yang memang replika. Nah, kami coba membuat atau merekonstruksi kurang lebih koleksi tersebut pada awal dulu keberadaannya seperti ini fungsinya dan bentuknya. Yuk-yuk kita sekarang masuk kelas. Hah? Kelas apa sih? Nah, sekarang waktunya kita masuk ke ruang kelas, Tophia. Nah, kalian ada yang suka telat enggak nih kalau masuk kelas? Kalau Smart Viewers, kalau di jaman dulu, kalian sama sekali tidak boleh terlambat. Seperti pelajar Tophia yang tinggal dalam asrama yang menerapkan peraturan dan disiplin ketat. Sistematis nilai yang diberlakukan adalah ujian yang dilakukan secara lisan dan tertulis, dan rentang nilai yang diberikan oleh pengajar dari 1 sampai dengan 10. Nilai di bawah 5 dianggap nilai mati yang menyebabkan seorang pelajar tidak naik tingkat dan dikeluarkan dari sekolah. Oke, sekarang tim gajah museum wajah kalian ke ruang Budi Utomo. Kelahiran organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai sebuah keajaiban karena masyarakat pribumi yang selama ini dianggap terbelakang mampu merumuskan bentuk perjuangan baru yang mampu menggetarkan sendi-sendi sistem pemerintahan kolonial yang sudah sangat mapan. Pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908, diselenggarakan Kongres Budi Utomo I di Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta. Kongres Budi Utomo berhasil memilih kepengurusan organisasi yang baru dengan diketuai oleh Raden Adipati Aryo Iskandar Tirto Kusumo. Di ruang Budi Utomo ini, smart viewers bisa melihat lambang organisasi yang besar banget nih smart viewers. Selanjutnya kita beralih ke ruang Kartini. Di ruangan ini, kalian bisa melihat beberapa cerita sejarah dari seorang Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita. Kartini merupakan seorang penggagas yang sering menuangkan gagasannya dalam surat-surat. Di ruang Kartini ini, kalian bisa melihat patung Kartini yang sedang mengajar membaca ke beberapa perempuan lainnya. Sebelum kalian beranjak ke ruangan yang menampilkan koleksi alat-alat kedokteran modern, kalian akan dibawa untuk melihat sebuah ruangan yang diberi nama Belanda, yaitu Gebo Voorheed on the Witch, yang jika diartikan dengan bantuan Google Translate berarti bangunan untuk pendidikan. Sesuai dengan namanya, ruangan ini mirip sekali dengan sebuah ruangan seminar, di mana ada terdapat meja panjang yang biasa digunakan sebagai ruang kelas pada zaman dahulu. Nah, karena museum ini dahulu adalah bekas sekolah kedokteran zaman Belanda, maka isinya pun berkisar tentang perkembangan ilmu kedokteran dari zaman dahulu sebelum ilmu kedokteran sampai ke Batavia. Ruangan-ruangan yang menyimpan peralatan-peralatan pengobatan dari zaman dahulu hingga peralatan yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Stofia zaman dahulu. Yang pertama kalian bisa lihat adalah ruang diorama dosen Stofia. Diorama ruang dosen ini membawa kita untuk melihat bagaimana para dosen pengajar menyiapkan materi pembelajaran sebelum mengajar. Sekarang saatnya tim jajah museum mengajak kalian untuk melihat seri seruangan dari Stofia. Ruang Stofia ini mempunyai beberapa tema yang mewakili setiap koleksi yang ada di dalamnya. It's penasaran ya? Kayaknya harus ditahan sebentar dulu nih smart viewers. Tim jajah museum juga akan kasih beberapa hal menarik setelah ini. Dan gak lupa juga akan ada tips and trick buat kalian yang mau ke museum ini. Bikin penasaran banget kan? Grab your snack and stay tuned di Jajah Museum. Halo smart viewers, terima kasih masih setia menunggu program kesayangan kita semua, Jajah Museum. Apakah kalian siap untuk menjelajahi museum kebangkitan nasional lagi? Ayo kita mulai lagi. Sesuai janji tim jajah museum sebelumnya, kita akan jalan-jalan di seri seruang Stofia. Nah, kita akan mulai masuk dari ruang Stofia 1 yang bertajuk perubahan. Museum ini menyediakan beberapa bacaan yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dunia pengobatan tradisional Nusantara sebelum datangnya bangsa barat. Lalu pada saat VOC datang, dunia pengobatan barat harus berhadapan dengan berbagai penyakit tropis yang membuat mereka harus mengombinasikan ilmu kedokteran barat dengan ilmu pengobatan Nusantara. Lanjut ke ruang Stofia 2 yang bertajuk lahirnya pendidikan dokter modern. Di ruangan ini terdapat beberapa koleksi yang menceritakan cikal bakal lahirnya sekolah dokter Jawa. Sekolah ini bermulai dari kursus juru kesehatan yang didirikan pada tahun 1851 karena dipicu oleh merambahnya wabah cacar di kare Sidenan Bayumas. Di ruangan ini, smart viewers bisa melihat alat pemecah kepala yang menjadi salah satu koleksi ikonik di museum ini. Lalu kita beranjak ke ruang Stofia 3 yang bertajuk meningkat dan berkembang. Koleksi di ruang 3 ini mengisahkan perubahan sekolah dokter Jawa menjadi Stofia yang tidak lepas dari usulan dokter H.F.Roll. Dan akhirnya sekolah Stofia terbuka untuk seluruh bangsa pribumi, tidak hanya dari pulau Jawa saja. Stofia menjadi tempat bertemunya para mahasiswa dari berbagai daerah. Di ruangan ini, kalian bisa melihat alat bantu untuk pernapasan. Di ruang keempat, dipaparkan mengenai kegiatan para mahasiswa yang tidak hanya sekedar belajar kedokteran, namun juga ada kegiatan organisasi di tengah kebangkitan gagasan kebangsaan. Nah, itu dia empat ruang Stofia yang memiliki kisahnya masing-masing. Menarik banget kan, smart viewers? Tapi, bukan jelajah museum namanya kalau nggak bisa kasih kalian yang lebih dari itu. Lanjut lagi, kita akan masuk ke dalam ruang anatomi. Saat masuk ke dalam ruangan ini, mata kalian pasti akan langsung tertuju dengan mayat yang tergeletak di atas meja otopsi. Mayat yang tergeletak di atas meja dan dikelilingi oleh seorang dokter dan mahasiswa kedokteran. Nah, ini dia akhir dari perjalanan panjang kita di Museum Kebangkitan Nasional, di mana lagi kalau bukan di ruang asrama para pelajar Stofia. Ruangan ini digunakan sebagai tempat tinggal para murid Stofia yang belajar di sekolah ini. Ruang asrama ini bentuknya memanjang, lengkap dengan ranjang yang ada bantal serta gulingnya. Tempat di bawah ranjang, terdapat beberapa koper atau tas milik para pelajar, serta di samping masing-masing ranjang tersebut terdapat lemari kayu. Semua barang-barang yang dipajang di ruang asrama ini memang tidak asli. Tetapi, pihak pengelola museum telah membuat replika dari setiap koleksi sama persis dengan apa yang ada pada zaman itu. Jadi, kalian masih bisa merasakan auranya ke smart viewers, hehehe. Di museum ini sendiri rutin, setiap tahun itu selalu diselenggarakan baik upacara Hari Kebangkitan Nasional maupun acara-acara yang lain. Seperti misalnya Festival Museum Kebangkitan Nasional yang biasanya diselenggarakan dalam rangkaian mendukung Hari Kebangkitan Nasional. Rentang waktunya kurang lebih sekitar 3 bulan setelah perayaan 20 Mei. Kemudian juga kami punya beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dari internal kami, seperti diskusi maupun seminar, juga ada pameran. Itu beberapa kegiatan internal kami. Kemudian ditambah dengan kegiatan eksternal kami, biasanya kami melakukan penyeluhan-penyeluhan baik itu ke sekolah yang tingkatnya SD, SMP maupun SMA. Nah, musim kebangkitan nasional ini punya ruangan auditorium yang cukup besar. Maka dari itu, ruangan auditorium tersebut sering digunakan untuk mengadakan acara seperti perlombaan dan juga tempat latihan menari. Latihan menari biasa diadakan setiap hari minggu pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ada guru yang mengajarkan kurang lebih 30 anak perempuan yang ingin ikut latihan. Selain itu, Musim Kebangkitan Nasional ini juga mempunyai program khusus yang bertajuk Belajar di Museum, di mana musim memberikan pelayanan khusus untuk para pengunjung rombongan dari sekolah atau instansi tertentu. Kalau untuk menjaga keberadaan atau kelestarian dari koleksi maupun gedungnya sendiri, kami ada memang selalu kami lakukan pemeliharaan terhadap koleksi. Jadi, rekan-rekan kami yang ada di bagian konservasi melakukan koleksi terhadap semua keberadaan musim. Eh, sorry, keberadaan koleksi. Kemudian, dari sisi bangunannya juga setiap tahun kami selalu mengadakan pemeliharaan dari gedung ini sendiri. Jadi, entah itu pengecatan, entah itu pengelupasan dinding dan pelapisannya kembali, maupun dari sisi atap dan struktur bangunannya. Lengkap sudah nih episode kali ini, tim Jajah Museum mengajak kalian semua mengulik sedikit sejarah mengenai Musim Kebangkitan Nasional. Mulai dari bahas sejarah gedung sampai membahas fakta-fakta unik mengenai musim ini pun sudah tim Jajah Museum kasih ke Smart Viewers semua. Sebelum menutup kebersamaan kita di episode kali ini, tim Jajah Museum seperti biasa mau kasih tips and trick buat Smart Viewers yang mau berkunjung langsung ke Musim Kebangkitan Nasional. Kalau padatnya pengunjung sendiri, kami punya kegiatan yang sifatnya rutin. Jadi, setiap hari Sabtu itu kami mengadakan kegiatan belajar, belajar di musim, jadi di situ ada aktivitas belajar tari, tari tradisional tentu saja, kemudian ada aktivitas belajar gamelan, dan juga aktivitas belajar angklung. Nah, di hari Sabtu itu dari seluruh hari itu adalah hari yang paling ramai keberadaan pengunjung di Musim Kebangkitan Nasional sendiri. Tetapi kalau untuk event, biasanya di hari Kebangkitan Nasional, di perayaan hari Kebangkitan Nasional itu cukup banyak pengunjung yang datang ke Musim Kebangkitan Nasional ini sendiri. Musim ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Musim ini dibuka untuk umum lo smart viewers, jadi kalian bebas berkunjung ke Musim ini. Cukup membayarkan uang tiket masuk seharga 2.000 rupiah, kalian sudah bebas untuk mengelilingi Musim ini sambil berfoto-foto di sekitar area Musim. Jadi begini Mbak, memang banyak sekali pengunjung yang datang ke kami itu penasaran. Yang pertama penasarannya kenapa? Karena keberadaan Musim ini sendiri awalnya memang kami tertutup, artinya semua jendela-jendela tertutup, sehingga menimbulkan kesan keberadaannya adalah angker. Nah, kami coba untuk pelan-pelan mengikis mindset atau pandangan tersebut dari pengunjung kami, bahwa inilah musim yang memang friendly, yang open. Jadi dengan keberadaannya yang lebih banyak ruang terbukanya dan beberapa aktivitas yang sifatnya outdoor, kami harapkan itu bisa mengikis pandangan yang tadi yang kurang baik tersebut terhadap keberadaan dari Musim Kebangkitan Nasional ini sendiri. Ya, gak kerasa banget ya smart viewers, 30 menit sudah tim Jelajah Museum menemani hari kalian semua. Tetap saksikan Jelajah Museum di hari dan jam yang sama ya. Tungguin setiap episode spesial dari Jelajah Museum. Karena setelah ini, tim Jelajah Museum akan ngajak kalian ke museum yang ada di kota hujan Bogor. Hayo, ada yang bisa tebak museum apa? Siapkan snack dan jasunan kalian untuk episode selanjutnya ya smart viewers. Akhir kata, tim Jelajah Museum pamit undur diri dulu ya. Salam Jelajah Museum! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!